Seorang ibu berinisial ML 35 tahun menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, DPH 40 tahun. Video aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami tersebut beredar luas di media sosial. Video tersebut direkam oleh anaknya sendiri, kemudian diunggah di media sosial Facebook miliknya. Nikutip dari Kompas.com, kejadian tersebut diketahui terjadi di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Riau. Kabupaten Kunto Darussalam, AKP Sihol, Sintinjak mengatakan pihaknya mengetahui kejadian tersebut setelah viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak sang anak yang melihat insiden kekerasan itu hanya bisa menangis. Bahkan anak laki-laki korban pun nyaris kena pukul sang ayah jika tak didorong ibunya ketika melerai. Hasil penelusuran kepolisian peristiwa tersebut terjadi Sabtu 30 Mei 2020 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anak perempuan korban diketahui sengaja merekam kejadian tersebut. Meskipun saat kejadian, ia tak bisa berbuat banyak dan hanya diam sambil menahan tangis. Saat dimintai keterangan ke pihak kepolisian, gadis tersebut mengaku sudah tak tahan melihat sang ibu dianiaya oleh ayahnya saat meminta uang belanja. Kabupaten Kunto Darussalam, AKP Sihol, Sintinjak menjelaskan, peristiwa ini berawal saat korban meminta uang belanja untuk membeli kebutuhan di dapur. Bukan memberikan uang pada istrinya, sang suami yakni DP Hamalah Ngamuk. Pasangan suami istri ini pun terlibat adu mulut hingga akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!